Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini saya kembali mau membahas seputar investasi ya Dan yang akan saya membahas di video kali ini seputar investasi jangka pendek Namun sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung dan berkunjung di channel kami Kami mau support dari kalian dengan cara share video ini Agar channel ini bisa terus berkembang Dan bisa memberikan informasi-informasi yang bernampar seputar dunia trading dan investasi di video-video kami selanjutnya Oke kita coba lanjut aja pembahasan mengenai apa itu investasi jangka pendek Jadi investasi jangka pendek itu sesuai dengan sebutannya Berlangsung kurang lebih dari sekitar 1 bulan hingga 12 bulan Jadi cukup pendek untuk investasinya Dan dalam investasi jangka pendek, dana atau modal yang diinvestasikan umumnya dikelola oleh instrumen-instrumen yang diperjualbelikan Atau dicairkan, maka banyak yang menilai risiko dalam investasi jangka pendek itu lebih rendah ya Dibanding dengan investasi jangka panjang Nah coba kita lihat ya Apa saja kelebihan dari investasi jangka pendek Kelebihan dari investasi jangka pendek Untuk pengembalian atau returnnya sangat cepat Jadi dalam investasi jangka pendek itu Keuntungan yang didapat oleh investor itu terbilang cukup cepat Dan asetnya juga lebih mudah untuk dicairkan Ketimbang yang investasi jangka panjang Dan bisa mencukupi kebutuhan harian pastinya Karena bisa dicairkan kapas acel Jadi lebih liquid ya Dan dapat digunakan seperti tabungan ya Untuk kekurangan investasi jangka pendek Jadi membutuhkan perhatian khusus Jadi dia akan returnnya lebih cepat ya Dan membutuhkan keahlian Bagi yang mau investasi jangka pendek Dan nilai juga fluktuatif Jadi investasi jangka pendek ini Karena waktunya singkat Inilah dia mengapa nilainya menjadi fluktuatif Dan ada beberapa instrumen yang bisa kalian coba untuk investasi jangka pendek Seperti tabungan Dan yang ini Reksadana Dan saya ini coba di bareksa ya Dan ada reksadana-reksadana lainnya Dan bisa juga kalian investasikan di deposito Kita obligasi-obligasi Oke saya rasa segini dulu pembahasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh